lu bilang tiga hari aja bosen gak disana kan? iya bener, bosen banget mati kan? iya, disana monoton sebetulnya pernah kerja di singapur ya kalau gak salah ya? iya, pernah waktu itu gimana ya caranya lu sampai bisa diterima di singapur kerja di luar negeri dan lu kan bukan kerja begini orang Indonesia itu kan kalau kerja di luar kan jadi TKI gitu kan atau jadi TKW gitu kan identiknya kerjanya kerja kasar kan kalau gak jadi buku, jadi apa sih kerjanya bukan kerja di kantor, bukan kerja di ofis lah sama lah TKI juga istilahnya gua iya memang, tapi kan TKI nya kan lebih rada gini loh lu kerja tapi di kantor kan? iya iya, ibaratnya lu kalau disana ya intungannya kayak eksekutif lah jadinya bukan kerja yang lu cuci piring atau misalnya lu jadi apa kalau yang cewek jadi pembantu rumah tangga segala macem cuci piring? eh lu jangan salah cuci piring sendiri gua cuci sendiri tapi kan lu bukan kerja gua sendiri bukan kerja gua sendiri iya 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 maksud gua gitu lu bisa dapetin itu gimana gitu karena kan setau gua apalagi kalau kita bisa ngomong kayak negara Singapore gitu ya mereka kan banyak, maksudnya kan kalau misalnya ada lowongan-lowongan pasti kebanyakan mereka kan akan lebih prioritas ya citizennya mereka lah iya iya nggak sih gua hoki sih bisa dibilang maksudnya ya mungkin iya mungkin emang udah dibukain jalan aja kali ya sama Tuhan ya maksudnya waktu itu gua hoki banget karena waktu itu tuh jaman terakhir bisa dibilang ya itu zaman terakhir lumayan gampang cari kerja di Singapura. Untuk yang di Singapura ya, gue nggak tahu yang di negara lain. Cuman waktu itu untuk cari kerja di luar itu lumayan gampang waktu itu. Masih. Itu tahun 2008. Tahun 2008 untungnya itu karena 2009 itu krisis. Di Indo nggak gitu berasa waktu itu. Di Indo waktu itu berasa. Bukannya 2008 yang krisis ya? 2008 yang krisis? 2008-2009 ya? Nggak, nggak, nggak. 2009, bro. Apa 2008 ya? 2009. 2009, 2009. Gue ingat banget. 2008, 2012. Nggak, nggak. Kayaknya 2008 itu udah terakhir-terakhir, udah mulai. Udah, udah, udah kira-kira udah mungkin udah sekitar kuartal ke-4 kali ya. Itu udah mulai itu. sampai yang parahnya itu di 2009. 2009 itu tuh sampai kira-kira gue lupa, sampai kuartal ke-3 bah. Kalau nggak salah. Kuartal ke-2 deh. Kuartal ke-2, kuartal ke-3 itu udah, udah. Itu sampai sekitar segitu deh. Tapi di Indo nggak gitu berasa. Yang berasa banget tuh di Singapur. Itu impact-nya lumayan gede. Kenapa? Iya, di 2008, 2012, pas lagi dunia pada krisis, Indonesia boleh dibilang nggak gitu berasa. Iya, betul. Iya, kan? Iya. Soalnya, itu berasa banget di Singapur. Apa namanya, banyak perusahaan juga yang PHH, terus udah kayak gitu. gue sendiri pun juga waktu itu pas 2009 gue kena pekat, kena potong, waktu itu gaji gue, lumayan. Waktu itu 20%. 20%? 20% lumayan waktu itu. Ya, waktu itu sempat lah survive bener-bener tuh berapa bulan itu, itu pengalaman yang luar biasa sih. Jadi jangan, jangan pikir, jangan pikir ya, hidup di luar negeri, wah keren ya, gaji lu dolar gitu. Nggak juga, sama aja, karena living cost lu juga di sana tinggi. Bukan living cost karena lu foya-foya ya, tapi karena, karena emang udah standarnya, emang udah segitu, disuruhnya. Jadi ya, ya gue, gue hoki sih waktu itu, jadi gue dapetnya kan tahun 2008 tuh. Tahun 2008 itu, ya gue apply, kebetulan, jadi, dulu gue kuliah, itu di, puntar, nggak apa-apa ya, nyebut nama ya. Nggak apa-apa kan, kita lagi ngga ada sponsor pribadi di sini. Nggak ada ya. Nyebut nama aja, nyebut nama. Iya, jadi, kan gue juga megang, gue kuliah arsitek kan, dan banyak, anak-anak puntar tuh yang udah hijrah ke Singapura, untuk nyari. Banyak banget, banyak banget. Jadi, gue itu dapet channel sebetulnya. jadi waktu itu emang, emang gue lagi nyari, emang gue lagi nyari, gue pengen kerja di Singapura waktu itu. Terus udah kayak gitu, ya, pas gue chatting sama temen gue, dulu, masih pake YM, chattingnya. Jadi, terus udah kayak gitu, ya dia bilang, eh ini kantor gue ada nih, loongan, lo mau nggak? Yaudah, gue bilang, boleh. Yaudah, gue kirim CV, gue kirim CV, terus gue lupa, deh, prosesnya berapa lama, tapi sempet, abis itu, gue, di interview, by phone, abis itu, nggak lama, nego-nego-nego, udah, oke. Dan, yaudah, langsung aja, puji Tuhan sih, lancar banget sih, waktu itu. berarti bener-bener, apa, lu, pas interview, sampe lu direkrut itu, ya, di body dong, smooth lah ya. Nggak ada yang, perlu sampe gimana-gimana, repot, segala macem gitu. So, seinget gue sih, enggak. Seinget gue sih, enggak. Jadi, cuman, cuman, masalah itu doang, cuman masalah, pas, perpindahan gue, kesananya aja sih. Jadi, mesti nyari tempat, mesti, beberapa, nyapin beberapa dokumen, segala kayak gitulah. Yang ada pasti, yang itu persiapan mental. Misalnya, karena, kan udah beda, udah beda culture kan, udah beda negara. Dan, for the first time in my life, gue, hidup sendiri. Hidup sendiri. Di Singapura itu. Tahun, mulai tahun 2008 itu. lu waktu itu apa sih? Ya, kalau di sini kan, orang identik, kalau misalnya, misalnya dia tinggal di, bukan di Jakarta, terus dia kerja di Jakarta. Kalau di Indonesia kan, orang identik cari kos kan, cari tempat kos. Di sana ada gak? Ya, sama. Jadi, hitungannya juga sama. Jadi, kos. Jadi, gue cuma nyewa kamar. Waktu itu. Apa? Bayangin aja. Nyewa kamar aja, di sana, itu, gue waktu itu agak ke pinggir. Tapi, lumayan oke sih, masih tempatnya. Dan itu, gue bukan tinggal di apartemen yang kondo. Bukan kondominium. Jadi, itu tuh, kayak di sana, kalau di Singapura, itu ada namanya HDB. HDB itu HDB. Jadi, itu rumah susun. Itu punya pemerintah. Jadinya. Oh, punya pemerintah. Yang hoki-hoki-an. Itu punya pemerintah. Dan itu standarnya murah. Maksudnya, untuk sewanya. Kalau kondo tuh, udah sekitar, udah seribu ke atas deh. Seribu dolar ke atas. Per bulan. Per bulan. Per bulan. Per bulan. Per bulan. Iya. Gue dapet, waktu itu kira-kira masih awal ya. Masih sekitar, ya, 700 lah. 600-700, kalau nggak salah. Tapi, belum termasuk, belum termasuk listrik. Nah, lu bayangin aja. Tempat aja segitu mahal, bro. Ya, itu seorang sewa itu aja. Dan sewa. Dan itu sebulan. 6-7 juta per bulan. ya, 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 cuma dapet kamar, istilahnya. Lu 6-7 juta, lu bisa di Indo itu, lu udah bisa dapet satu unit apartemen yang dua bedroom. per bulan. Lumayan gede lah. Iya, dan itu kondo. Lu dapetnya kondo, kalau di Indo ya. Jadi, ya, untuk bayangan, ya, seperti itu, gitu loh, mahalnya. Belum lagi ongkos, belum lagi makan, belum lagi, ya, gitu deh. makan aja, makan aja at least itu let's say 5 dolar. 5 dolar aja udah 50 ribu. Tapi itu lu cuma makan di food court pinggiran. Nggak makan di restoran. Kalau di Indo, lu makan cerban, nggak sih, 12 ribu lah di warteg. Udah kenyang. iya, kalau di mal ya, cuma kalau di mal ya, kurang lebih 50 ribuan juga lah. Nah, tapi lu 50 ribu. Iya, bener. 50 ribu, tapi lu di mal itu, lu bisa makan di restoran. Bener kan? Kalau di sana nggak. Lu masuk ke mal, lu udah sekitar 10 dolaran lebih makan. Nah, gue penasaran, lu pas kerja di awal itu, lu menurut sana apa? Arsitektur ya? Iya, tapi gue arsitektur yang nyebrang sih ke interior. Nah, gini, kan biasanya kan kalau lu jadi karyawan, lu karena tetap kan waktu itu kan? Iya. Ada probation nggak? Ada probation biasanya? Ada. Lu di perusahaan ini, lu probationnya gimana? Syaratnya, segala macem, terus juga masyarakat. Kalau di sana, kalau di sana lebih, lebih ketat, bro. Kalau di sini, lu probation, gue nggak tahu ya, ya well, itu balik lagi masing-masing orang dan masing-masing company sih, sebetulnya. Cuman, kalau yang pengalaman gue di sana, dan, ini pengalaman pribadi aja ya, bukan, bukan rata ke semua orang. Tapi kalau pengalaman gue pribadi, gue bandingin probation di Jindo, sama di sana, itu beda jauh. Kalau yang gue udah jalanin di sini, yang namanya masa probation, itu, tiga bulan lah, tiga bulan, enam bulan. Itu, masih bisa nyantai. Maksudnya, bukannya nyantai gimana ya? Gue takut salah ngomong sih. Workload-nya mu? Nyantai, nyantainya tuh, nyantainya, masih, yang penting gini, yang penting, yang penting kalau di sini ya, correct me if I'm wrong, kalau di sini itu, yang namanya masa probation, yang penting lu absent, nggak pernah merah, lu nggak pernah bikin kasus, terus lu jalanin semua kerjaan lu dengan baik, dan lu bisa friendly sama semua orang, lu udah pasti lewat. Bener nggak? Biasanya aman sih. Aman. Biasanya kalau bikin aman kan? Dengan standar, aman sih. Nah, itu kalau di sini, kalau di Singapura, yang namanya probation, lu tiga bulan, itu bener-bener digojok, bro. Gojoknya, bener-bener, udah lama nggak ngerti. Nggak boleh. Gojoknya, itu tuh jadinya, jadinya lu bener-bener, istilahnya kayak dikerjain. Jadi, semua, lu bener-bener dikasih kerjaan tuh banyak banget. Dan, lu mesti prove yourself, gitu loh. Prove yourself, untuk supaya lu tuh, apa ya, kayak, lu harus bilang sama company, I'm worth it, gitu loh. Untuk lu pertahanin, untuk lu hire, ini gue, lu worth it, gitu loh. Dengan, dengan segitu banyak, kayak lu bayangin aja, men, mungkin, bagi yang kerja di interior, itu, bakal ngerti sih, gue waktu itu pernah, itu di company terakhir gue tuh, sebelum balik, sebelum balik, Undo For Good, gue ngerjain, pas, pas hari pertama, pas, nggak, pas bulan pertama gue masuk, itu gue ngerjain satu project. itu, ngerenove, ngerenove satu unit apartemen, gede, apartemennya yang lumayan gede lah, yang dua, tiga bedroom gitu, gue lupa. Tiga bedroom, gue rasa. Tiga bedroom, itu dalam waktu satu bulan. Itu udah termasuk, milih kontraktor, udah termasuk masa konstruksi, udah termasuk, masukin furniture. Bener, sebulan, jadi. Memang biasanya normal, standarnya berapa, nggak, ini kan, kalau gue denger, kayak kesannya, apa ya, tough banget kan, kayaknya keras banget. Itu biasanya kalau normal, berapa lama sih? Lu ngomongin normal yang dimana nih? Di Indo apa di? Standart yang, mungkin kalau standart Indonesia kali ya. Standart Indonesia? satu unit apartemen dengan, itu tiga bedroom, dengan pekerjaan segitu, dua, tiga bulan lah. Tiga bulan? Nah, dua, tiga bulan. Dua, tiga bulan. Soalnya, itu udah mesti bener-bener. Itu jadi sebulan, tapi dengan catatan, sebulan itu tuh udah termasuk, udah termasuk, ngitung biaya, ngitung budget, approval budget, nyari furniture, sama masa pengerjaan. Jadi, masa pengerjaan totalnya itu, yang gue inget banget itu, di lapangan itu tuh seminggu. Seminggu. Mungkin lebih dua hari deh. Cuma seminggu, dua hari kira-kira. Tapi mungkin, itu standart kali bro? Normal kali kalau untuk segitu? Enggak ju, ya makanya tergantung. Atau mungkin lu di gojenok. Iya, itu gue tau. Itu gue tau, itu gue di gojenok. Itu gue lagi di gojenok. Tapi gue ladenin. Kebetulan, gue udah punya temen di sana, yang kontraktor. Jadi, gue pake dia. Jadi, gampang, itu cepet banget. Maksudnya. Dan gue tau, ini orang nih kerjanya bagus. jadinya bisa waktu itu. Soalnya, jadinya nggak. Soalnya, waktu itu tuh ngejar. Ngejar kliennya itu tuh, mau balik ke Europe. Terus, dia nggak balik lagi sampai Desember. Oke. Nah, jadinya, mesti ngejar dia sebelum pergi. Nah, kira-kira itu. Cuman, it works sih. Apa, itu, cepat luku itu. Dan, ya, ya bedalah ya. Maksudnya, cara ngerjainnya dan cara, apa, keprofesionalitasannya mereka tuh beda. Disilanya. Dari kontraktor, dari supplier, dari klien. Itu beda banget. Maksudnya. Itu kerja berapa perusahaan sih disitu? Gue, waktu itu, gue total, gue di Singapura itu 6 tahun. Gue, ada di sekitar 3 perusahaan. 3 perusahaan. 3 perusahaan untuk itu. Nah, menurut itu sendiri, kerja di Singapura, ya, gue yakin pendapatannya pasti jauh lebih gede lah, kalau misalnya kita compare dengan Indonesia kan. Tapi kan ya, lagi, biaya hidupnya juga beda kan. Betul. Ya, betul. Gue dulu punya hitung-hitungan begonya adalah begini, kalau pas lagi di sana, gue lihat, kalau harga McDonald atau harga Starbucks yang lebih mahal dibanding Indonesia, berarti ini, harganya, biaya hidupnya lebih mahal kan. Karena kan mereka juga nerapi, kasih harga itu kan based on lihat pendapat kapitanya negara itu kan. Nah, gue ngomong-ngomong, gue lihat perbedaan harganya itu bisa sampai Rp10.000 kalau di Indonesia. Jadi di Indonesia lebih murah Rp10.000, di sana lebih mahal Rp10.000. Nah, mereka biaya lebih mahal kan. Gue sendiri, akhirnya dengan cost yang segitu mahalnya, tempat tinggal, makan, gue bisa setting nggak sih? Atau tipis? Masih, tipis sih. Tipis tapi masih. Tipis tapi masih. Karena kenapa? Karena di sana itu ya nggak tahu deh. Mungkin karena gue juga dulu masih hidup sendiri kali ya. Tapi nggak juga sih. Karena di sana itu kalau mau dipikir-pikir itu segala pengeluarannya itu pasti. Lu bisa kok kalkulasi. Pasti. Jadi, yang gimana ya? Kalau di sini deh, contohnya, lu udah budgetin nih on cost segini sebulan. kalau di sana, selama lu ngejalaninnya itu bener, sesuai dengan apa yang lu hitung, itu pasti pengeluarnya segitu. Tapi kalau di sini, lu jalanin. Oke, let's say, budget lu segini. Terus kayak gitu, gini aja, lu ke Indomaret. Ke Indomaret beli apa? Terus kayak gitu, lu parkir kan? tiba-tiba pas lu mau keluar, lu ngol. Kasih goceng. Tukang parkir kan? Kasih goceng. Terus kayak gitu, lu kemana lagi? Nah, kayak gitu-gitu. Jadi, maksud gue, di sana itu pengeluaran tata duganya itu kecil. Jadi, nabung, nggak bisa nabung, itu tergantung dari lu. Dari kita. Gimana gaya hidupnya kita? Kalau menurut gue, dari yang gue udah jalanin di sana ya, maksudnya, itu menurut gue sih kayak gitu. Jadi, kalau lu bisa nahan diri, lu bisa ngontrol gaya hidup lu, lu bisa saving. Sebetulnya. Yang penting gini deh, kayak, nonton, nonton di sana aja. Di sini berapa? 50 ribu ya? Sekarang. 50 ribu kan? Sekarang dengan harga tiket terakhir, kalau lu nonton di bioskopnya yang mallnya yang bagus, ya sekitar 60 ribuan lah ya. Average 60 ribu lah. Average 60 ribu, 70 ribu. Di sana, yang nonton murah aja, paling murah seingat gue ya. Seingat gue itu, kayaknya 7 dolar deh. tapi itu pun hari Senin doang. Jadi, makin, jadi hari Senin tuh, di sana itu hari Senin itu paling murah. Terus, seiring dengan hari Selasa Rebo, itu tuh naik harganya. Weekend itu paling mahal. Weekend itu tuh bisa 10 dolaran lebih. Nah, itu tiket doang, bro. Belum sama popcorn. popcorn. Jadi, apa? Tapi popcorn seperti itu kan nggak harus, kan? Ya, emang nggak harus. Tapi buat gue harus. Kadang-kadang kan harga popcorn itu lebih berharga tiketnya. Emang iya sih. Iya, kan? Karena orang-orang yang bikin bisnis bioskop itu kan sebenarnya penghasilan paling gede dari makanan dan minumannya, dari harapin dual tiket gitu. Bukan dari itu. Betul, betul. Bukan dari ini ya. Ya, tapi ya pokoknya hitung-hitung lah ya sama snack segala ya. Weekend itu lu ngeluarin sekitar 20 dolaran lah buat diri lu sendiri seorang. 200an ribu tuh. Kalau lu pacaran, kira-kira mungkin buat dua orang ya 50 dolar lah buat nonton doang. Buat nonton doang. 500 ribu untuk udah keluar. Tough life ya. Eh, ngomong-ngomong? Tough life. Biskop sana sama biskop di Indonesia? Gue gak pernah nonton di Singapura. Gue tipe orang yang kalau bisa ke luar negeri tuh gue gak pernah menyempatkan diri gue nonton gitu. Nonton di biskop. Yang gue dengar dibandingin sama di Indonesia, mas, bagus-bagusan di Indonesia ya biskop gue ya? Iya. Menurut gue iya. Masih lebih mewah disini. Iya, betul. Masih lebih mewah disini. Jauh. Jauh. Disini dimanja banget. XX1 itu manjain banget. Beneran. Itu korsinya enak, sound systemnya enak, dengan harga cuma segitu. Makanya tiap pulang liburan ke Jakarta tuh gue selalu nonton. gue selalu nonton. Itu sama gini. Ya gitu ya. Gue, 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 gue pernah ke Singapur kan waktunya dan ya gue gak tau ya kalau lu yang udah pernah stay di sana bertahun-tahun. Tapi dua. Gue pernah yang lama seminggu di sana. Gue setelah tiga hari di Singapur bener mati gaya. Gak tau mesti mau ngapain lagi. Karena kan sakit. ya lu tau kan itu negara kan negara kota kan. Sama Jakarta itu kan ya beda-beda dikit lah. Gedean Jakarta cuy. Iya. Iya, gedean Jakarta malah kan. Dan makanya gue sih jujur aja gue sih bosen setelah tiga hari tuh gue bosen mau ngapain lagi. Ya kan. dulu sendiri ya setelah tinggal bertahun-tahun ya memang lu kerja. Ya kan. Lu kerja. Lu cari duit. Tapi kan tetap aja bermaksudnya. Di sana kan ya hiburan segala macem gitu-gitu doang. Kalau kita kalau kita di Jakarta kan atis gitu bro. Lu bosen atau apa lu masih bisa apa kayak ke Bogor kayak Puncak atau ke Bandung ya kan. Emang. Pilihannya banyak. Pilihannya banyak. Iya. Bener. Di sana nggak ada. Nggak bisa apa ya. Nah itu sebetulnya. Makanya plus minus semuanya bro. lu mau kalau mau dibilang enak ya tinggal di luar negeri tinggal di Singapura. Nggak juga. Menurut gue plus minus semuanya. Enak ada enaknya ada nggak enaknya. Pokoknya itu semua tuh ya bagi gue sih ya segala hal di dunia ini pasti ada plus minus lah. Nggak bisa dilihat cuma enak kayak doang. Nggak. Soalnya karena di Singapura lu ke sana lu mau refreshing. semuanya butuh duit. Tapi plusnya yang gue suka dan gue kangen banget dari Singapura itu adalah ruang-ruang terbukanya. Oh ya. Kalau lu nggak ada duit. Iya. Kalau lu lagi nggak ada duit lu pengen nongkrong. Ya bagi bagi yang udah bagi yang tahu Singapura lah ya gitu loh. lu juga masih inget nggak sih Clarky? Clarky gue tahu. Itu bagus malam. Nah itu kan enak tuh lu kalau lagi nggak ada duit terakhir itu gue tuh kantornya itu daerah sana. Itu kalau tiap kali gue pulang pulang kerja gitu gue lagi udah apa namanya udah pusing banget gitu ya. Udah aja gue cuman dengerin iPod duduk di pinggiran sungainya udah aja bengong-bengong udah selesai. sama palingan ya beli minum lah di 7-11 murah kan? Murah meriah. Dan itu yang gue kangen sebetulnya dari Singapura. Dan itu yang nggak ada di Indo. Itu gue kangen banget yang kayak gitu. Lalu lu cuma bisa jalan kaki lu jalan-jalan ruang terbukanya banyak gitu loh. Dan lu bisa anywhere gitu loh nongkrong gitu loh. Itu enak. Itu enak banget. dan mungkin itu kali ya yang menyebabkan kenapa gue contoh orang Jakarta lah. Orang Jakarta tuh kalau ke Singapura tuh demen banget gitu loh. Gue punya kenalan tuh orang dia itu pasti minimal sekali tuh setahun harus ke Singapura. Minimal ya. Kalau yang gue liat mencari itunya sih ruang terbuka hijau bisa duduk nongkrong yang di Jakarta nggak ada. Jakarta kan boleh bilang kan kalau untuk mencari tempat-tempat gitu-gitu kan ya paling mana sih tujuannya paling mal kan. Jauh-jauh kan. Iya kan. Dan gue liat contoh gini deh. Kayak Sentral Park. Sentral Park itu kan sedikit mal yang ada di Jakarta yang punya ruang terbuka kan. Ruang terbuka hijau kan. Makanya di area-area terbuka itu kan rame banget. Mungkin karena orang-orang sebenarnya kangen sih. Apa? Berinduk-berinduk tempat seperti itu kali ya. Ada satu lagi di Eon Mall JGC itu di atasnya kayak gitu. Lu coba deh ke sana. Kalau udah buka ya nanti ya. Lu coba ke atas sana. Itu mirip-mirip kayak dibikinnya itu kayak Vivo City-nya Singapura. Jadi mall itu di atas itu ruang terbuka semuanya. kalau di Eon Mall ada itu malah. Ada Ferris Wheel di atas. Itu enak. Itu enak sih. Maksudnya butuh sih ruang-ruang terbuka kayak gitu tuh butuh banget. Kayak di Bintaro Exchange juga. Itu juga enak itunya. Apa? Ruang terbukanya. Terus apa lagi ya? Banyak deh sebetulnya. Tapi Jakarta butuh sih ruang-ruang terbuka kayak gitu yang benar-benar untuk semua orang. Cuman kan yang kayak mungkin ada sebagian orang yang mikir ya gue enggak tahu deh. Maksudnya mereka kalau keluar negeri baru kayak nyari. Cuman padahal di Jakarta. Di Jakarta sendiri pun juga ada. Cuman ya mungkin mereka aja yang mungkin mindset-nya enggak tahu deh. Mereka enggak mau ngeblend kali atau mereka kayak enggak tahu enggak keren kali kayaknya ruang terbuka di Indo atau di Jakarta enggak juga. Ya mungkin ini kali kerinduannya ini kali bro kalau yang gue lihat juga di Jakarta baru ada MRT tapi MRT juga jalurnya juga enggak sep ya kalau compare sama Singapura jauh banget di Singapura kan udah banyak banget yang kita bisa kemana-mana aja dengan modal MRT doang. Itu kan sebenarnya juga salah satu. Ya gue pun juga gue kalau misalnya kesanapun gue juga preferenya pasti pakai MRT karena di Jakarta enggak ada. Iya. Sebenarnya pengen ngerasain experience-nya kan. Iya experience-nya. Karena kan selama ini selama ini kita kan boleh dibilang kemana-mana pakai kendaraan. Even Indomaret yang cuman berapa ratus meternya kita banyak pakai motor. Memang kerinduan buat jalan kakinya kali ya yang mungkin gue karena gini karena desain perkota di Jakarta tuh untuk troto area tuh masih minim. Memang soalnya dipakai yang kaki lima. Nah itu dia. nah iya giliran ada trotoar dipakai buat kaki lima. Nah itu kan salah. Soalnya gue ngomong dari segi arsitektu perkotaan. Sebetulnya di negara manapun mereka udah ada peraturan dan itu udah standar perkotaan sebetulnya. Kayak misalkan yang namanya musti berapa meter dari jalan musti ada trotoar terus kayak gitu ada saluran pembuangan terus ada taman habis itu baru wilayahnya si gedung tapi gedungnya pun juga gak langsung situ ada berapa meter lagi nah disiplinnya itu yang gak dijalankan gitu loh dan mengakibatkan ya perkotaan jadi kayak sekarang gitu di Jakarta kalau lo lihat di Singapura ya lo dari ujung ke ujung dari ujung pulau ke ujung pulau lo bisa jalan kaki karena trotoarnya karena pemerintahnya itu disiplin dan trotoarnya itu selalu disediakan dan itu yang bikin jadi enak sebetulnya itu sebetulnya jadi perbedaannya sih cuman gara-gara itu aja sebetulnya nah lo sendiri kenapa balik akhirnya balik oh karena setelah lo bertahun-tahun disana dengan penghasilan yang kalau dibandingkan sama Indonesia jauh berapa kali lipat sih bro gara-gara mungkin sekitar tiga juga lipat kalau dibandingkan di Indonesia sekarang ya tiga ya tiga lah sekitar tiga kali lipat tiga sampai empat kali lipat mungkin ya dibilang kenapa mungkin gue udah dalam disamping ada gue juga ada alesan alesan pribadi lagi lah ya cuman gue itu udah dalam udah sampai mungkin udah dalam udah sampai pada tahap dimana gue bertanya maksudnya dengan kehidupan gue di Singapura yang menurut gue monoton bener lo bilang tiga hari aja bosan gak disana kan disana monoton sebetulnya lo mau bergerak mau usaha sendiri segala macem susah karena disana rule by government itu kuat banget itu sih gue dulu cuma berpikir gue pengen buka usaha sendiri segala macem kayaknya agak susah di Singapura cuman ya gue berpikirnya sih ke arah situ tapi ada satu lagi gue berpikir gue mau nyari duit dengan kehidupan seperti ini iya emang gue bisa nabung gaji gue gede mungkin ya kehidupan gue keren lah gitu gue posting di social media pun juga keren gitu loh gue di Singapura gue tinggal di Singapura gitu keren cuman sampai pada satu pertanyaan gitu loh maksudnya lo maunya nyarinya tuh sampai apa nyari apa lo mau nyari duit mau sampai berapa banyak lo mau nyari karir mau sampai berapa tinggi maksudnya apa yang apa sih sebetulnya prioritas dalam hidup lo tuh apa gitu lo kepengen ngapain gitu sebenernya gue udah dalam sampai satu titik itu seperti itu jadi gue mikir no point lah gue gue stay lebih lama lagi di Singapura karena disamping gue juga ada alesan pribadi juga yang harus gue take care juga di Jakarta gitu di Indo jadi gue mikir wow yaudah gue pindah aja gitu loh gue pindah for good ya dengan harapan ya gue bisa bisa memakai pengalaman gue untuk 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 lebih untuk apa ya untuk bisa bekerja lebih baik gitu loh di Jakarta lu sendiri lagi balik ke Jakarta namanya kalau gue sekarang ngomong lulusan luar negeri itu gak terlalu menjual lah karena lulusan luar negeri itu udah ada banyak orang ke luar negeri akhirnya balik ke Indonesia masih nganggur itu masih banyak cuman lu kan beda lu kan boleh dibilangkan lu pernah kerja di luar negeri lama kenapa pas balik ke Indonesia itu membuat value jual lu untuk nyari perusahaan misalnya lu mau apply kerjaan baru atau cari sama perusahaan atau mungkin nanti sambil lu buka itu itu jual kalau mau dibilang ngejual ngejual tapi yang namanya company bro pengen mendapatkan ya gue gini deh gue bukan gue bukan bilang gue bagus banget gitu loh gue valuable banget enggak cuman dengan gue menaruh pengalaman gue di CV gue gue pernah kerja di luar mereka expectnya pasti wah nih orang pengalaman banget ya tapi kan company selalu kepengennya nyari yang semurah-murahnya juga iya gak maksudnya mereka itu pengen mendapatkan yang bagus iya kan mereka itu pengen mendapatkan yang bagus dengan harga yang murah otomatis ya gue gue pas balik disini pun juga kan gue sempet relance kan setahun setahunan terus kayak gitu akhirnya sebelum gue mutusin balik kerja ke kantoran tapi pas gue balik kerja ke kantoran ya gue cukup shock sih maksudnya dengan dengan yang mereka tawari istilahnya itu sangat-sangat wow wow nyebelin banget akhirnya yang